selamat menikmati ketika pertemuan kemarin kita terhenti di latihan 7 dari pelajaran 16 insya Allah di pertemuan ini kita akan lanjutkan kita akan masuk ke latihan 8 untuk mengingat di pekan kemarin kita telah belajar fi'il yuridu dan penggunaannya dalam kalimat dan kita telah belajar tentang warna-warna untuk mu'annas nah kita akan masuk sekarang ke latihan 8 kita baca dulu perintahnya kita lihat disini ada nama-nama lelaki yang ditanuin juga ada nama-nama tanpa tanuin kita lihat disini nah ini nama-nama yang dengan tanuin kemudian kita lihat ke bawah umaru, zufaru, hubalu, zuhalu nah pola-pola seperti ini maka tidak boleh ditanuin kita lihat umaru, zufaru, hubalu, zuhalu sama-sama doma, fatah doma nah bila bertemu kata-kata seperti ini maka ini tidak boleh ditanuin kita lihat disitu ada ketanangan hubalu adalah ismu sonamin hubalu itu adalah nama sebuah berhala di jaman zahiliyah dulu kemudian, wazuhalu zuhalu itu adalah ismu kaukabin nama salah satu bintang nah maka disini disampaikan pola-pola seperti ini dia termasuk isim yang tidak boleh ditanuin baik, kemudian kita akan masuk ke latihan sembilan di latihan sembilan ini kita akan belajar tentang perbedaan nama ada umaru, ada amrun kalau umaru, dia termasuk kata yang tidak boleh bertanuin sedangkan amrun, amrun dia dengan tanuin untuk membedakan umaru dan amrun maka di kata amrun diberi waw kita masuk dulu ke latihannya latihan sembilan, kita baca ta'amal mayali, perhatikanlah yang berikut di latihan sembilan ini ada tiga bagian yaitu hamzah, ba, dan jim kita lihat bagian hamzah dulu contohnya di nomor satu bagian hamzah hadha tolibus muhu amrun siswa ini dia bernama amr kalau amrun di bahasa Indonesia itu amr kalau umaru tetap umar ya kita lihat amrun ada waw dan dia bertanuin kemudian contoh di nomor dua ayna amrun dimana amr kita lihat ada tanwin dan wawnya dia dalam keadaan rofa dalam keadaan domah kemudian di contoh nomor tiga doroba amrun umaro kita telah belajar doroba fi'il amrun disitu fa'il dan umaro disitu maf'ulun bih jadi amrun telah memukur umar kemudian di nomor empat amrun tolibun jadidun amr siswa yang baru ya di contoh bagian hamzah amrun ketika rofa ketika harokatnya domah kita lihat ada wawnya ingat-ingat kemudian kita masuk ke bagian bak ketika amrun dalam keadaan nasob ya kita lihat nomor satu di bagian bak aro'aita amrun apakah kamu melihat amr kita lihat waw yang tadi ada di amrun ketika dia rofa berubah menjadi alif ketika dia nasob nah dia menjadi maf'ulun bih dari kata kerja ro'ah ya makanya dia nasob waw yang ada pada keadaan rofa berubah menjadi alif dalam keadaan nasob kemudian di nomor dua kita lihat sa'alal mudarrisu amrun as'ilatan kathirotan pak guru bertanya kepada amr pertanya-pertanyaan yang banyak kita lihat amrun disitu juga menjadi maf'ulun bih dari kata kerja sa'ala kita lihat wawnya berubah menjadi alif ketika dia dalam keadaan nasob kemudian contoh ketiga dari bagian bak dorobah umaru amrun umar telah memukul amr ini terbalik dari contoh tadi sekarang yang memukul adalah umar ya amr dalam keadaan nasob wawnya jadi alif dan fatha baik kemudian di halaman berikutnya di bagian jim bagaimana ketika amrun dalam keadaan jar ya dalam keadaan majrun kita lihat contoh bagian jim di nomor satu hadha kitabu amrin ini kitabnya amr kita lihat amrin disitu sebagai mudhafun ilahi wawnya muncul lagi akan tetapi harokatnya kasro karena dia sebagai mudhafun ilahi kitabu mudhaf amrin mudhafun ilahi jadi keadaan rofa amrun ada wawnya kemudian dalam keadaan nasob amron waw berubah menjadi alif ketika dia dalam keadaan jar dalam keadaan mungkin dia sebagai mudhafun ilahi atau kemasukan rupjar wawnya kembali lagi tapi harokatnya menjadi kasro baik kita masuk dulu ke latihan kedua di bagian jim ini liman hadhal kolamu milik siapa pena ini huwali amrin ya ketika masukkan lamjar huwali amrin dia milik amr kemudian di nomor tiga bagian jim ini laibutu ma'a amrin saya bermain bersama amr ya kita lihat amrin dia sebagai mudhafun ilahi ma'a sebagai mudhaf kita lihat dia wawnya ada kembali lagi hanya harokatnya menjadi kasro karena dia posisinya sebagai mudhafun ilahi baik kemudian ringkasan di bawah ini amrun ketika rofa ada wawnya domah ya amrun kemudian ketika nasob amron nah wawnya berubah menjadi alif namun ketika jar amrin wawnya ada tapi harokatnya kasro ya bisa saja dia sebagai mudhafun ilahi atau isimad jurur kemudian kita bandingkan dengan umar disampaikan umar adalah termasuk isim yang tidak boleh bertanwin kita telah belajar isim-isim yang tidak bertanwin majurnya dengan fathah kita coba baca disini umaru umaru dalam keadaan rofa ya dalam keadaan domah kemudian umaro dalam keadaan nasob ya bisa saja dia sebagai isim inna atau mafulun bih ya pokoknya harokatnya dia fathah dengan fathah kemudian dalam keadaan jar umaro kenapa? karena dia termasuk isim atau alam yang tidak bertanwin makanya diajarnya dengan fathah alhamdulillah berarti kita telah tahu perbedaan amr dan umar kalau di bahasa indonesiakan umaru itu umar amrun adalah amr alhamdulillah sekarang kita akan memasuki latihan ke 10 di latihan 10 ini kembali kita mendapat mufrodat baru yaitu akharu dan ukhra akharu itu untuk mudhakar sedangkan ukhra itu untuk mu'annas yang keduanya sama-sama berarti yang lain dia itu termasuk isim mu'rob tapi dia tidak boleh ditanwin jadi dia bisa harokatnya berubah menjadi fathah sesuai posisi dia dalam kalimat baik sekarang kita baca perintahnya ikhra mayali bacalah yang berikut nah disini ada contoh bagian hamzah dan bagian ba mungkin bagian hamzahnya itu untuk mudhakar yaitu akharu sedangkan bagian ba itu adalah untuk mu'annas yaitu ukhra sekarang kita masuk ke bagian hamzahnya terlebih dahulu kita coba di nomor 1 kita baca telah keluar hamzah dari kelas dan seorang siswa yang lain nah akharu disini bermakna yang lain kemudian di nomor 2 hadha baytuna lana baytun akharu ini rumah kami dan kami memiliki rumah yang lain kemudian di nomor 3 daholal maktabata qobla qalilin almudiru warajulun akharu la'arifuhu telah masuk ke perpustakaan barusan saja pak kepala sekolah dan seorang laki-laki yang lain yang saya tidak mengenalnya kemudian di nomor 4 gobal yauma bashirun watolibun akharu hari ini bashir absen dan juga seorang siswa yang lain kemudian di nomor 5 ro'a itu saya melihat di bandara pak guru kami dan pak guru yang lain ya disini mudar risan menjadi mafulun bih dari kata kerja ro'a dan akharu dia sebagai na'at makanya harokatnya ikut menjadi fatha nasob ya kemudian kita akan masuk ke bagian baknya yaitu ukhra artinya sama yang lain ini untuk mu'annas kita coba baca di nomor 1 saya akan menghafal hari ini surah rahman dan surah yang lain disini adalah suratah dia mu'annas kemudian memakai ukhra karena dia na'at untuk mu'annas baik kemudian di nomor 2 saya memiliki jam yang bagus dan pamanku akan membelikan untukku jam yang lain kemudian di nomor 3 habsah absen kemarin dan seorang siswa yang lain kemudian di nomor 4 berikanlah apel yang lain wahai ibuku kemudian di nomor 5 saya melihat Layla dan seorang siswa yang lain di perpustakaan Alhamdulillah telah selesai kita belajar tentang Al-Kharu dan Ukhra dia datang sebagai na'at ya teman-teman baik sekarang ada latihannya ketika tadi latihan 10 kita membaca dan mendapat info serta mufrodat baru yaitu Al-Kharu dan Ukhra nah latihannya ada di latihan 11 ya bagaimana kita mengisi untuk mu'anas atau mu'zakar dengan kata Ukhra atau Al-Kharu baik kita baca dulu perintahnya lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan Al-Kharu atau Ukhra di tempat yang kosong nah kita diberitakan mengisi dua kata ya itu masing-masing Al-Kharu dan Ukhra nah tapi tidak boleh diisi dua-duanya milih mana yang mudahkar dan mu'anas kita cocokkan ya bila mudahkar Al-Kharu Mu'anas Ukhra baik kita akan mulai ya di nomor 1 kita lihat kita lihat Lugoh bahasa Lugoh itu terakhirnya Ta'amarbuto berarti dia Mu'anas berarti katanya adalah Ukhra ya kata yang lainnya itu Ukhra kita coba ulangi Daros Tullugotal Turkiyata Walugotan Ukhra saya telah belajar bahasa Turki dan bahasa yang lain kemudian di nomor 2 kata betul Risalatan ila Abi warisalatan Ukhra ila Ummi saya telah menulis surat kepada bapakku dan surat yang lain kepada ibuku ya kenapa Ukhra risalatun ya risalatun dia Mu'anas ya kemudian di nomor 3 sahalal mudarrisu khalidan wa toliban akhoro ya kenapa akhoro karena tolip adalah mudhakar kenapa harokatnya fathah bukan akhoru tapi akhoro karena dia sebagai naat untuk maf'ulun bih ya kita lihat khalidan toliban berarti dia harus ikut fathah juga baik kemudian di nomor 4 pakai ukhra karena sayaratun itu mu'anas kita terjemahkan telah keluar sekarang mobil pak guru dan mobil yang lain kemudian di nomor 5 kenapa ukhra karena idha'ah dia mu'anas kita terjemahkan saya telah mendengar kabar ini dari radio London dan radio yang lain kemudian kemudian di nomor 6 ishtaraytu hadhal kitaba wa kitaban akhoro saya telah membeli kitab ini dan kitab yang lain kenapa akhoro karena dia maf'ulun bih dari kata kerja ishtaraytu membeli kitaban dan akhoro harus ikut harokatnya menjadi nasob karena dia na'at dari manut yang nasob yaitu kitaban kemudian di nomor 7 para lelaki mereka memukul bilal dan siswa yang lain kemudian di nomor 8 saya melihat khadijah dan siswi yang lain di samping bu kepala sekolah kemudian di nomor 9 kharijah minal masjidil anal imam warajul akhoro telah keluar imam dari masjid sekarang dan seorang pria yang lain kemudian di nomor 10 gosalat ukh til komi sol akhoro wa komi son akhoro sodariku telah mencuci kemeja yang berwarna hijau dan kemeja yang lain alhamdulillah kita telah selesai di latihan 10 dan 11 menangai akhoro dan ukhro kemudian kita akan masuk ke latihan 12 kita baca perintahnya perintahnya perhatikanlah contoh kemudian sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan zu atau za di tempat yang kosong nah inilah yang disampaikan kita akan belajar lagi tentang asmaul homsah zu akan tetapi disini dia berharokat fathah kita tahu asmaul homsah itu marfuknya dengan waw kemudian mansupnya dengan alif apa saja yang bisa dia membuat menjadi alif salah satunya adalah ketika dia sebagai mafulun bi bagaimana kita mengisi dengan zu dan za kita akan lihat dulu soal-soalnya baik kita akan baca contoh terlebih dahulu yang pertama saya memiliki buku tulis yang memiliki kertas yang bergaris kita lihat daftarun kemudian sifatnya zu juga dalam keadaan rova dalam keadaan doma kemudian kita bandingkan contoh di bawahnya saya telah membeli buku tulis yang memiliki kertas bergaris saya membeli berarti perlu objek daftarun itu sebagai objek kemudian lihat za daftarunnya berharokat fatha nasop maka zu nya juga berubah jadi nasop kita telah belajar mafulun bi dia harokatnya fatha nasopnya kita lihat za disitu merupakan sifat berarti harus sama dengan yang disifati maka itu dia berharokat fatha nah fatha asmaul khomsa adalah dengan alif berarti daftarun nasop za juga dalam keadaan nasop kita bandingkan lagi dengan contoh kedua disampingnya ini koran yang memiliki huruf yang besar kita lihat mushafun dalam keadaan domah kita lihat zu juga dalam keadaan domah dia domahnya dengan waw asmaul khomsa ingat rofa dengan waw nasop dengan alif nah kita lihat perbandingan kalimat di bawahnya uridu mushafan saya menginginkan koran koran sebagai maf ulunbi kita lihat za di atas zu sekarang za kenapa? karena dia sebagai sifat yang harokatnya fatha yaitu mushafan jadi dia harus ikut manutnya uridu mushafan saya menginginkan koran yang mempunyai huruf yang besar baik kita akan masuk ke soalnya ingat ketika manutnya harokatnya domah maka zu itu domah dengan waw dan ketika manutnya itu sebagai maf ulunbi ya harokatnya nasop fatha maka zu disitu dengan alif menjadi za kita coba di soal pertama indi daftarun kita lihat daftarun dia rofa berarti zu nya juga harus rofa kita baca indi daftarun zu gila fin jamilin saya memiliki buku tulis yang memiliki sampul yang bagus kemudian di nomor dua uridu daftarun nah kita lihat ron dia nasop berarti kata zu nya menjadi za uridu daftarun za gila fin akh doro saya menginginkan buku tulis yang memiliki sampul hijau kemudian di nomor tiga ro'ayitu ma'al mudiri ro'julan nah ro'julan dia nasop kemudian zu nya dengan za kita ulangi ro'ayitu ma'al mudiri ro'julan za lihyatin bayu do'a saya bersama kepala sekolah melihat seorang laki-laki yang memiliki jenggot yang putih berarti ro'julan itu adalah ma'al mudiri dari kata kerja ro'ay kemudian di nomor empat ayinatolibul jadidu berarti dia domah ya berarti zu kita ulangi ayinatolibul jadidu zunnadorotil jamilati dimana siswa yang baru tersebut yang memiliki kacamata yang bagus kemudian di nomor lima man hadar ro'julu dia harokatnya ro'jul harokatnya domah berarti dengan zu ya kita ulangi man hadar ro'julu zu sya'ril towili siapa laki-laki ini yang memiliki rambut yang panjang kemudian di nomor enam is'al za'kar ro'jula zal'qomis il as'fari bertanyalah kepada laki-laki tersebut yang memiliki kemeja kuning kemudian di nomor tujuh li man za'kal baytu zunna wa sirit do'yikati milik siapa rumah itu yang miliki jendela yang sempit kemudian di nomor delapan indi mu'jamun mu'jamun berarti rofa ya dengan domah indi mu'jamun zu suarin mula wanatin saya memiliki kamus yang memiliki gambar-gambar berwarna kemudian di nomor sembilan istara yutu mu'jamun ketika di nomor lapan mu'jamun nomor sembilan mu'jamun dia maful umgi dari kata kerja istara ya istara yutu mu'jamun za' suarin mula wanatin saya telah membeli kamus yang memiliki gambar-gambar berwarna kemudian di nomor sepuluh di desa kami ada masjid yang memiliki satu menara kemudian di nomor sebelas berarti saya telah melihat sebuah masjid yang memiliki satu menara baik alhamdulillah telah selesai kita belajar latihan dua belas sekarang kita akan masuk ke latihan tiga belas kita lihat dulu soalnya jadi kita disuruh perhatikan contoh-contoh berikut untuk ma mausula kemarin sebelumnya kita belajar isi mausul yaitu alladhi kemudian alladhi na allati dan allati nah sekarang kita belajar tentang isi mausul yaitu berupa ma ma mausula nah kemarin kita belajar ma istifham kemudian manafiyah ma ta'jubiyah nah sekarang kita belajar ma mausula ma yang bermakna alladhi yaitu apa-apa kemudian kita baca dulu contohnya ma za ta'kulu yang aliyu apa yang akan kamu makan wahai ali kemudian akulu ma ta'kulu saya akan makan apa-apa yang kamu makan ma disini adalah ma mausula yang berarti apa-apa atau apa gitu ya sebagai kata sambung bukan sebagai istifhamiyah atau nafiah atau ta'jubiyah tapi ini sebagai kata sambung kita lihat dalam kurung ay ay syai ulladhi ta'kulu yaitu apa-apa atau sesuatu yang kamu makan nama disitu setara dengan alladhi baik sekarang kita masuk ke latihannya ke bacaan berikutnya nomor 1 ma da tasrabu ya abba bakrin apa yang kamu minum wahai abu bakar asrabu matasrabu saya akan minum apa-apa yang kamu minum kemudian di nomor 2 afahima matakulu apakah dia paham apa-apa yang kamu bicarakan kemudian di nomor 3 saya akan membeli apa yang kamu inginkan apa-apa yang kamu inginkan kemudian di nomor 4 tulis tulis apa-apa yang kamu dengar hari ini di kelas kemudian di nomor 5 saya lupa apa yang dikatakan pak guru kepada saya kemarin kemudian di nomor 6 Allah SWT berfirman dalam surah soh mengapa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan kemudian di nomor 7 dan berfirman Allah SWT dalam surah Al-Kafirun katakanlah wahai orang-orang kafir saya tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah kemudian di nomor 8 berfirman Allah dalam surah Al-Imran saya akan menulis apa yang mereka katakan baik Alhamdulillah telah selesai di latihan 13 di sini penggunaan maumousulah maumousulah dia setara dengan aladhi Alhamdulillah kita akan masuk ke latihan 14 di sini penulis meringkas tentang ma yang telah kita pelajari kita lihat perintahnya ta'amal mayali perhatikanlah yang berikut kita lihat di nomor 1 ma'nafiyah ma'nafiyah artinya adalah ma'peniadaan yang berarti tidak seperti contoh ma'indikitabun saya tidak memiliki kitab kemudian ma'fahim tuddarsah saya tidak memahami pelajaran ma'adri saya tidak tahu nah ma' disini bermakna tidak yaitu ma'nafiyah ma'penegatifkan ma'peniadaan yang bermakna tidak kemudian yang kedua ma'alistifhamiyah ma' bermakna apa yang kita pelajari kemarin di jidik satu lihat contohnya ma'adha masmukah ma'adha taktub ma'istifhamiyah telah kita pelajari di jidik satu kemarin kemudian di nomor tiga yang barusan kita pelajari kita lihat contohnya saya akan makan apa yang kamu makan kemudian saya akan beli apa yang kamu inginkan kemudian mengapa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak lakukan berarti ma' yang disampaikan disini telah kita pelajari termasuk ma'ta'jubiyah ma' yang digunakan untuk menunjukkan kekaguman baik Alhamdulillah kita akan masuk ke latihan 15 disini hanya memperhatikan saja sama ya ta'amal ma'yali perhatikan yang berikut ma'uridu syai'an ma' disini adalah ma'annafiyah saya tidak menginginkan sesuatu nah kemudian yang kedua ma'akal tu syai'an saya tidak makan apapun kemudian ma'ro'ay tu syai'an saya tidak melihat apapun selanjutnya ma'fahim tu syai'an saya tidak paham apapun nah yang disini akan disampaikan adalah penggunaan atau penulisan dari syai'un ketika dia nasob syai'un ketika rofa dia ada alik maksurohnya ada hamzahnya diatasnya nah disini disampaikan bagaimana penulisan syai'un ketika dia nasob ketika dia jadi ma'f'ulun bih nah alif maksuroh berubah jadi alif mamludah yang tegak baik alhamdulillah telah kita baca latihan 15 kita akan masuk ke latihan 16 ya disini tidak ada latihan nanya syai'un menyampaikan bagaimana adab kita terhadap Al-Quran kitab suci kita kita lihat nakulu kami katakan Al-Quranu kitabullahi Al-Quran adalah kitab Allah karatul Qur'ana kita membaca Al-Quran ahfadul Qur'ana saya menghafal Al-Quran nah kitab Allah Al-Quran nah yang kita baca itu adalah Al-Quran yang kita hafal yang ada di hati kita di benak kita itulah Al-Quran nah kemudian di bawahnya saya memiliki tiga mushaf kemudian saya meletakkan mushaf di atas meja saya membaca dari mushaf nah berarti disini adalah adab kita terhadap Al-Quran ketika kita meletakkan Al-Quran jangan katakan saya sudah taruh Al-Quran saya letakkan Al-Quran di atas meja tapi katakan saya meletakkan mushaf di atas meja saya membaca dari mushaf nah ini adab terhadap Al-Quran baik selanjutnya kita akan masuk ke latihan 17 ke amal mayali perhatikan yang berikut kita akan dapat lagi mufrodat baru yaitu goyiru goyiru ini isim yang digunakan untuk penafikan biasanya dan setelahnya itu mudhafun ilaih jadi setelah goyiru dia adalah isimajru sebagai mudhafun ilaih nah goyiru ini bisa diterimakan selain atau tidak kita coba baca dalam gunung ada kata goyiru ini kalau kita belajar ini termasuk istisna ya kata untuk pengecualian baik kita baca hadal waraku musattorun kertas ini bergaris dan kertas ini tidak bergaris berarti untuk penafian juga kemudian di contoh kedua hadal khabaru sohihun hadal khabaru goyiru sohihin kabar ini benar kabar ini tidak benar ya berarti untuk pengecualian atau penafian ya goyiru nah setelah goyiru adalah isimajru sebagai mudhafun ilaih nah ini yang disampaikan dari latihan 17 baik alhamdulillah ya telah selesai kita menyelesaikan latihan-latihan di pelajaran 16 sebelum ditutup kita masuk dulu ke al-kalimatul jadi datu ya disini kata-kata yang baru diantaranya mushafun jambanya masohifu artinya mushaf atau lembaran-lembaran kemudian halwa jambanya halawa ya manisan ya bisa permen bisa kue-kue yang manis ya kemudian sofun jambanya sufufun artinya barisan kumasyun jambanya akmisatun yang artinya kain atau bahan namu zajun jambanya namadaju artinya contoh surotun jambanya suwarun artinya gambar doikun artinya sempit kemudian akhuru ya muanasnya ukhro yang artinya yang lain kemudian asmaru asmaru muanasnya samrou warna baru yang kita dapat yaitu coklat artinya kemudian musattorun artinya bergaris syaiun jambanya asya'u artinya sesuatu goba yegibu dia fiil yang artinya absen atau tidak hadir kemudian ishtaroh nah ishtaroh ini juga fiil ishtaroh silmadi yashtari silmudorinya yang artinya membeli baik alhamdulillah telah selesai kita di pelajar 16 semoga bermanfaat untuk teman-teman sejumpa channel tetap semangat tetap nantikan kelanjutan tayangan pelajaran seterusnya di channel ini saya tutup subhanakulamah wabihamdika ashadu ala ila anta astagfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh